Halo semua teman-teman, di youtube channel gue lagi, apa kabar kalian semua, semoga bebas aja teman-teman ya. Nah jadi, di video gue kali ini, gue mau merekomendasikan teman-teman senter baterai AAA, AA, dan 14500 ya, terbaik. Nah jadi, senter-senter ini gue udah coba-coba ya, termasuk oke semua ya, dan menurut gue tuh cukup ringan. Dan, cocok lah kalau teman-teman tuh bawa buat kebutuhan sehari-hari, untuk di ruangan yang nggak begitu panjang sekali lah, misalkan 200 meter, mungkin kayak ruangan kantor tuh pas banget deh. Dan kebutuhan tuh tidak terlalu berat juga teman-teman. Nah jadi, udah oke lah ya. Rata-rata ini lumannya tuh di sekitar 500-600 lumannya ya. Tapi ini ada yang hampir 900 lumannya juga. Oke, nah nanti gue akan tulis spek-speknya juga ya, seperti biasa di pinggiran ya. Nah, jadi gue akan jelasin teman-teman, berapa sih harga-harganya ya. Nah, yang pertamanya adalah OLED i3T. Harganya gue beli waktu itu sekitar hampir 5 ribu ya. Baterainya AA ya. Ini sih kecil, simple banget ya teman-teman. Waktu kalian beli, kalian sudah dapat baterai tipe A ya. Nah, kenapa kok nggak masukin Workbox TS10 ya? Yang gue tau, yang sempat gue baca di forum, TS10 tuh nggak bisa pakai baterai AA. Makanya gue nggak masukin di sini ya. Pada kalau dia bisa baterai AA tuh keren sih ya. Teman-teman dan OLED, oke. Lalu ada OLED i5R nih. Ini harganya mencapai 800 ribu ya. Kurang lebih 775 ribu. Ini juga rekomendasi ya. Bisa AA, bisa 14500. Nah, tapi baterai A dia ini, eh baterai 14500-nya tuh agak unik ya menurut gue ya. Iya kan? Tuh. Seperti ini nih teman-teman. 2,4 volt ya. Udah enaknya bisa ngecharasiin teman-teman. Jadi nggak perlu beli lagi altcharger ya. Biasa santan OLED tuh enak gitu teman-teman. Begitu teman-teman beli, dia sudah nggak sama baterai. Jadi tinggal pakai aja lah, nggak usah pusing ya. Nah, ini juga banyak warna lain ya. Cuma waktu itu memang gue lagi suka warna merahnya. Jadi, gue beli warna merahnya teman-teman ya. Tuh, bisa teman-teman lihat tuh. Ini speknya. Eh, tipenya. Cakep sih ini OLED. Oke. Nah, lalu ada S-Beam ya, teman-teman. S-Beam Poclet AA. Gue beli ini sekitar 550 ribuan ya. Tuh, S-Beam. Oh iya, yang OLED sebelumnya, tadi gue lupa sampaikan OLED sama OLED ini. Kedua OLED ini bisa jadi santan topi ya, karena tipenya bolak-balik ya. Tuh. Oke. Nah, jadi ini pun bisa jadi santan topi, karena klipnya bolak-balik tuh, teman-teman. Dia ada warna lain, cuma gue belinya masih warna oranye ya. Mas Bim. Waktu beli, dia udah kasih baterai ya. Tuh, dikasih baterai ini, teman-teman. 3,7 volt tuh, tipenya. Charge-nya di sini nih. Jadi enak ya, beli santan aja, nggak usah pusing deh. Mikirin, apa ya, mikirin dia punya charger sama baterai lah. Tinggal pake. Oke. Nah, jadi simple ya. Ringan lagi. Di sini, tipe-nya tuh. Nah, kalau kalian mau beli yang lebih bagus lagi, kakaknya ini sih, ada S-Beam Rider RX tuh, teman-teman. Dia klipnya bolak-balik. Yang lucunya, dia kalau misalnya mau ganti baterainya tuh begini nih. Didorong ke sini, diturun. Tuh, dia keluar, kita putar. Ini harga sekiranya Rp. 150 ribuan ya. Waktu beli, gue juga sudah dikasih bate. Bate-nya ini juga. Ya, jadi unik ya. Warnanya juga warna pelangi ya. Nah, jadi balikinnya gimana? Nah, yaudah. Dorong ke atas. Ngelok ke sini. Tuh, nanti nyalainya dari sini aja. S-Beam ya. Ya, kalau teman-teman suka sentas kecil, simple, dan terang, S-Beam ini sekitar 50 lumen. Enak sih. Pas lah, gitu loh. Nah, lalu Ada Lumintop AA ya. Tuh. Lumintop Tool AA. Waktu beli tuh gue dapet 2 setel. Satu yang magnet, satu yang biasa. Yang tombol belakang. Cuman, gue lagi ngebawa. Terus juga dapet diffuser ya, teman-teman ya. Ini Lumintop. Waktu itu gue beli ini kayaknya bersama baterai deh. Tuh, oh iya nih, bersama baterai. Nge-charge-nya di sini juga. Harganya, karena warna putih tuh mencapai 390 sama baterai. Kalau warna hitamnya dia lebih murah ya. Kalau nggak salah 300 ribuan doang ya. 390, 330 ya. Tuh. Tuh. Oke, jadi enak lah. Tinggal pake aja ya. Nah, Lumintop nih. Rekomendasi juga sih ya. Ya, kalau karakternya sih sebenarnya ada nyorot dikit. Tapi kalau terlalu jauh dia nggak nyampe. Mungkin seharusnya sekitar 10-20 meter lah. Beda sama led-led osram lain-lain ya. Nah, nanti gue akan tunjukin salah satu center 1.500 yang sorotnya tuh tajem. Rata-rata di sini tuh rada nyorot sedikit, nyebar sedikit. Tapi untuk jarak deket ya. Nggak bisa jarak sampai terlalu jauh ya. Cukuplah kalau untuk sehari-hari di ruangan gitu loh. Oke. Nah, lalu ada Sofren SP10 Pro nih teman-teman. Harganya gue pun jadi lupa ya. Berapa? Ini kalau nggak salah 350 ribuan juga ya deh sama baterai. Bisa jadi center topi. Tuh, ini led-nya. Ini sih nyebar banget nih. Nah, waktu beli gue kayaknya udah sama baterai juga deh. Gue kadang-kadang beli suka lupa kadang pakai baterai, kadang nggak pakai baterai. Nah, kalau ini berarti sama baterai karena waktu beli itu baterai Sofren. Dan gue tuh nggak pernah beli baterai merek Sofren ya. Kecuali pas beli centernya ya. Nah, coba ini kan nggak bisa nge-charge di centernya ya. Tapi pada saat kalian beli, kalian tuh dapet alat charger. Cuman gue lagi nggak bawa. Bawa dapet alat charger yang bisa nge-charge di chargernya. Jadi, menurut gue sih agak repot ya. Lebih baik yang bisa nge-charge di baterainya. Warnanya merah juga ya, tonton-nya. Oke. Nah, lalu ada Nikron B74T. Ini yang paling seru ya. Bisa centernya lurus, bisa centernya miring, bisa jadi centernya topi, diselipin sini. Bisa jadi centernya kepala, tapi harus pakai tali. Talinya kebetulan gue nggak bawa. Di belakang ada magnet. Dia ada dua buah LED. Dia bisa LED putih, LED merah. Kalau B74T itu karakternya itu dia lebih nyebar ya. Klaimnya mencapai 700 lumen kalau pakai 14-500. Tapi nggak apa-apa, nanti gue akan tulis keterangan masing-masing center-center ini ya, berapa-berapa. Nah, waktu beli, dia sudah dapet baterai seperti ini, teman-teman. Nah, jadi enak nih. Nggak perlu repot-repot lagi cari alat charger ya, teman-teman. Langsung cas di baterainya ya, teman-teman. Nah, jadi termasuk rekomendasi ya. Dan Nikron B74T atau kembarannya yang mirip-mirip B74T itu adalah salah satu headlamp yang paling gue suka ya. Karena dia bisa, apa ya, multifungsi lah. Multifungsi banget. Terus kalau di pajaknya helm, kita mau pakai tinggal di tarik keluar. Teman-teman mungkin sudah nonton beberapa video gue. Nah, gue juga lagi mau pesen tali untuk Nikron B74T ini ya, teman-teman. Dia bisa center lurus, dia bisa center miring. Simple, ada magnet. Ini center sih, keunggulannya tuh buat engineering-engineering teknis itu oke ya. Karena tahan banting dia. Markernya juga ada. Simple, kecil. Lampu putih ada, lampu merah juga ada. Oke, Nikron B74T, teman-teman ya. Harganya kurang lebih Rp 400 ribuan ya. Oke, nah lalu next, ini nih, Lumintop GTA. Ya, waktu beli, harga Rp 430 tanpa baterai. Bisa pakai AA, bisa pakai Rp 1.4500. Lightnya Osram. Nah, jadi gini, teman-teman kalau suka center sorot yang kecil, baterai Rp 1.4500, ini sangat rekomendasi menurut gue. Karena gue udah pakai, sorotnya pun udah lebih dari cukup lah ya. Kalau Convoy C8 itu kan ada gede. Dan dia baterai Rp 18650. Sedangkan ini Rp 1.4500. Nih, Lumintop GTA nih. Keren banget. Tombolnya di belakang, teman-teman. Pokoknya oke lah inilah ya. Gue kan lagi suka center baterai Rp 1.4500. Nah, jadi center-center yang tadi teman-teman lihat, itu rata-rata kan semua baterai Rp 1.4500, kecuali yang OLED i3T. Oke, nah itu, itu baru beli juga dalam waktu berdekatan. Akhirnya gue menemukan sebuah center yang sorot tapi dia kecil. Inilah Lumintop GTA. Warna pas lagi merah. Jadi alasan gue mau beli ini sih pertama warna merah. Begitu baca speknya, wah ternyata dia pakai LATOS RAM. KWCS LM1. Nanti gue akan tulis ya di kolom video ini, satu persatu semua spek. Tuh, ya. Mantep. Nah oke. Sekarang kita back lagi. Nah nanti, ini ada Olight i3T. Nanti di sini akan muncul ya spek-speknya teman-teman ya. Nih, muncul. Nah jadi, teman-teman bisa screenshot, dijadiin sebagai gambaran. Tetapi yang gue munculin di sini nanti adalah tuh udah maksimum-maksimumnya. Misalnya lumayannya maksimum berapa. Gitu loh. Beberapa spek yang gue udah dapet ya. Karena kebetulan, center-senter ini semua tuh dia ada buku petunjuknya. Nanti gue akan tulis di sini semua. Petunjuk-petunjuknya. Tuh. Muncul ya teman-teman semua. Ini teman-teman, tinggal screenshot gue butuh apa, butuh apa gitu loh. Oke. Kita lanjut ke Olight i5R. Nih, si merah nih. Ya. Nanti di sini akan muncul spek-speknya semua-semuanya teman-teman ya. Muncul. Nah, teman-teman tunggu juga ya. Gue ada beli center 1 Kican. Mereknya itu Jamire ya. Kalau nggak salah, merek baru lagi on the way. Gue juga ada beli Sovereign HS41. Ya. Ada beli juga Sovereign SC21 ya. Kalau nggak salah. Cuma gue nggak tahu nih. Pada saat video ini tayang dulu atau video itu nanti tayang duluan. Nah, oke. Speknya udah dapet. Lalu ini yang Lumintop ya. Nah, nanti spek-speknya muncul di sini ya teman-teman ya. Oke. Lumintop. Cerita sedikit mengenai Lumintop AA ini tuh ya. Jujur, waktu cariin tuh gue bener-bener perjuangan banget teman-teman. Kenapa? Ada toko tuh bilang ada. Eh, dia di tokonya ada. Tapi begitu mau beli, nggak ready warna putih. Kesana-kesini cari-cari rata-rata warna putih nggak ada. Begitu ada, harganya sih lumayan ya. Tapi ya gue pikir demi warna putih, karena gue belum punya warna putih, akhirnya gue beli putih. Pada saat gue beli, sih jujur tidak mengecewakan. Kenapa? Dia dapet dua sweet tail, dapet diffuser. Baterainya pun juga enak bisa nge-charge gitu loh. jadi ada sedikit perjuangan lah. Oke, lalu, nih, S-Beam Pokelip AA. Nah, S-Beam ini juga gue rada perjuangan di beli teman-teman. Karena gue tuh pertama kali lihat, gue tuh suka warna oranye. cari di lokal, sana-sini nggak ada. Nggak ada ketemu deh, teman-teman. Nggak ada, nggak ada. Sampai gue ingat, gue ada pake satu online shop yang Amazon ya. Dulu gue pernah pake buat beli mainan nerf gue. Nah, gue coba cari sana. Dan ternyata ada ya, teman-teman. Enaknya beli di Amazon tuh, dia langsung pajak, pajak semua dihitungin, jadi kita terima beres. Karena gue udah punya pengalaman beli mainan nerf gue di sana, ya akhirnya ya gue beli di sana. Terima beres, datang tinggal pake. Harganya pun 550 ribuan ya, jadi menurut gue ya udah oke lah gitu kan. Udah termasuk pajak-pajak ya. Nanti speknya juga akan muncul ya, teman-teman ya. Dan untungnya gue, pada saat itu kan gue belum beli ini. Gue belinya yang SB Merader RX. Pas ini gue masukin di keranjang, eh tiba-tiba dia promo. Turun. Jadi aku cepet-cepet gas ya, teman-teman. Nah, lalu nih, SB Merader RX. Nah, ini juga SB Merader RX. Ini merek api ya. Salah satu yang gue carinya juga rada susah ya. Perjuangannya gitu loh. Kadang ada yang terlalu mahal. Akhirnya ya gue beli sama dengan di SB Merader RX. Amazon dan harganya waktu itu ya mungkin lagi beruntung aja ya. 650 ribu lah. Ah, menurut gue ini udah masuk budget lah. Kalau Center 14500 tuh 500 ribu 600 ribu, ya masih oke lah ya. Apalagi dengan merek-merek tertentu ya. Nah, ini speknya yang muncul disini ya, teman-teman ya. Gue katakan sekali lagi, spek-speknya itu adalah maksimum-maksimumnya ya, teman-teman. Perjuangan sih. Oke, next. Sofrin SP 10 Merah. Ya. Cerita juga ini. Jadi Center gue tuh satu persatu punya cerita lah. Yang tadi awal-awal mungkin gak punya cerita ya. Yang OLED tuh intinya, Gue suka warnanya aja deh. Nah, yang ini awalnya emang sempet ada keinginan beli. Tetapi, pikir-pikir, aduh, kayaknya belum dulu deh. Ya. Nah. Gue hapus lah dari keranjang. Someday ada salah satu subscriber gue, Bang, tolong dong review Sofrin SP 10. Itu kadang jadi penyambangat gue untuk beli ya. Nah, akhirnya gue buka lagi online shop, gue baca, terus gue juga lihat harganya, masih masuk budget, dan gue pikir, oh, ini kayaknya oke deh, dicoba. Dan pas kebetulan gue suka dengan batas 1.4500. Jadi gue beli Center Sofrin SP 10 ini, gak nyesel deh. Thank you ya, sahabat dan gue. Lu udah kasih gue masukan yang sangat bagus menurut gue ya. Akhirnya gue bisa beli Sofrin SP 10 Pro, pas warnanya juga merah. Nah, waktu itu gue sempat ambil gue tuh, yang SP 10 sama V3. Gue kalau gak asal sempat pengen ambil V3 deh, karena kalau gak asal klien dia 1000 lumayan. Ini klien 1000 lumayan. Ya kan? Nah, jadi, karena si sahabat yang gue ngomong itu ada Android UI itu. Nah, jadi gue akhirnya yaudah lah, gue SP 10 Pro aja deh. Padahal kalau untuk Android UI 2 itu gue kurang terlalu gimana, karena kan gue lebih suka yang ekstra job. Yang penting terang, terang, terang gitu loh. Nah, sepiknya menurut ini, pokoknya thank you kepada sahabat gue, lu membantu gue untuk memberikan informasi bahwa ini oke banget. Ya, gue gak nyesel sih belinya. Merah lagi kan? Oke? Lalu, next-nya. Nah, Nikron B74T. Ya. Salah satu center headlamp yang gue suka ya. Atau adiknya B74E sama aja. Cuman kalau ini kan masih baru. Sayang ya, dipake-pake dulu ya. Ini baretnya udah lumayan. Tapi yang B74E itu, ah, udahlah, baret salah sini. Karena memang sering dipake. Nanti isi spek kan muncul. Memang sih, belakang ini gue jarang ada tugas pabrik. Jadi gue tuh banyak kan lebih suka center kecil-kecil. Jadi gue bawa center-center 14500. Nanti kalau sudah banyak tugas di lapangan, ya mungkin gue akan berubah gitu loh. Bawa center-nya yang kus ke pabrik-pabrik. Lalu next-nya, Lumintop GTA. Ya, belinya karena dia bisa sorot, merah. Beli ini bukan melalui online shop. tetapi melalui salah satu kenalan di forum yang waktu itu gue sempat tanya warnanya. Dibilang ready merah. Kalau beli di forum itu gue ngatau namanya apa ya. Yang pasti pembelian terpercaya dan gue udah tahu dia terpercaya, makanya gue berani beli. Jadi, memang lagi suka center 14500. Dan kebetulan center-center 14500 gue itu sudah komplit. Yang sorot ada, nyebar sekali ada, nyebar sorot juga ada. Ya, pakai komplit lah semuanya. Nah, disini nanti sekarang akan muncul. Apa sudah muncul, gue juga tahu. Tahu. Oke. Nah, gue akan susur ulang lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi ini center-center baterai 14500 atau AA yang rekomendasi buat teman-teman mau beli. Nanti tinggal disesuaikan aja dari budget dan kebutannya apa ya teman-teman ya. Sebenarnya sih ada konvoy T3. Cuman lupa gue. Tapi nggak apa-apa sih. Duh oke-oke semua lah. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ya. Nih, sukanya yang mana. Rata-rata sih semua ada warna hitam teman. Rata-rata semua ada warna hitam. Tapi khusus ini nggak ada warna-warni. Rata-rata hitam. Nikon tuh banyak warna hitam tuh. Ya. Coba kalau dia ada warna yang lain, harganya lebih ekonomis, mungkin gue udah gas. Tapi kan berhubung sudah B74E udah punya, B74E udah punya. Gue bingung juga kalau beli B74E lagi kan. Lebih baik kan buat beli center tipe lain yang bisa gue share informasi kepada teman-teman ya. Oke, thank you ya teman-teman. Nanti untuk cahayanya dan review detailnya, gue akan masukkan ke kolom deskripsi. Teman-teman bisa lihat dari sana semua ya. Oke. Thank you teman-teman. Gelap, siapa takut? Terima kasih telah menonton!